baik dalam video kali ini yaitu membuat data dummy untuk table kategori langsung aja disini buka terminal dan pastikan sudah masuk di project kita yaitu main blog kalau sudah masuk tinggal masukkan aja perintah php artisan make.2 seeder kemudian spasi nama dan yaitu kategori table seeder kemudian enter berhasil dibuatkan sekarang tinggal buka di editor di bagian database kemudian sini ada folder seeder dan sekarang disini ada ya nama apa itu kategori table seeder nah disini kita melakukan untuk data dummy nya sebelumnya disini saya akan menggunakan ini ya basket dari DB pertama kita panggil dulu untuk nescape nya use ilmunet support pilih yang nah ini basketnya kemudian terakhir itu DB sekarang sudah dipanggil tuh bisa digunakan ya selanjutnya di bagian method run ini masukkan aja DB titik 22 kali lalu metode pertama itu table ya dan parameternya masukkan aja nama table nya yaitu kategoris dan disini kita lakukan sebuah insert data to action nya to insert titik koma dulu disini untuk metode insert ini membutuhkan sebuah ini ya sebuah argument atau parameter dimana parameter ini diisi dengan data dummy karena data dummy yang ditambahkan itu banyak disini saya sudah menyiapkannya jadi teman-teman bisa mengambilnya untuk linknya saya sertakan di deskripsi oke ini select all aja semua lalu copy dan masukkan ke parameter insert lalu save sekarang kita coba ya kita masukkan ke database buka terminal lalu masukkan perintah php artisan db titik 2 sheet spasi kita tambahkan play class slip 2x class sama dengan namanya itu kategori table sejar lalu enter oke disini ternyata ada yang error ya disini katanya kolom dari peran id ini tidak boleh nul ya sedangkan di data dummy itu ada si data dari peran id itu nul nah disini ada yang salah ya saat melakukan migrasi dari atau pembuatan migration crit kategori nah ini atribut peran id itu harusnya boleh nul ya ternyata disini tidak ada ya sekarang kita perbaiki dengan cara menambahkan strip kurung siku tutup kurung siku nul label nah ini lalu save sekarang kita lakukan untuk shader itu sekaligus ya migrat dulu lalu ke shadernya caranya itu buka dulu di folder shader lalu disini ada database shader disini di baris di method call ini sudah ada ya untuk user table shader sekarang kita tambahkan koma dulu lalu enter kategori table shader titik 2 2 kali class lalu koma sekarang save sekarang save sekarang sudah bisa ini ya melakukan shader secara bersamaan buka terminal saya clear dulu pertama itu kita lakukan migrat data maksudnya migrat table nya php artisan migrat titik 2 press press disini ini ya melakukan migrat itu dari awal lagi kemudian kita lakukan sekaligus ya ee... shader datanya spasi skip 2 kali seed tinggal enter aja dan sekarang untuk migrate datanya berhasil dan disini juga untuk sejarnya berhasil sekarang kita cek di database-nya fakal datanya itu masuk ke table user oke ada lalu table category dan sekarang table category juga sudah ada datanya sekarang sudah melakukan seeder datanya atau membuat data dummy dari table category di video selanjutnya kita buat halaman utama dari kategori